PEMBURUAN 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 P Apa yang disampaikan oleh kepolisian, kalau pihak teman-teman sampaikan menganggapnya seperti apa? Saya kira kan pengalaman kemarin itu justru juga Pak Beni mengatakan bahwa dia mendapatkan rilis daripada kepolisian karena memang awal itu terjadi seperti itu. Sebagai lembaga yang mempercayai, kemudian dia mengungkapkan apa yang dirilis oleh Kapolos Jakarta Selatan. Ternyata kan Kapolos Jakarta Selatan seperti kita tahu sudah dinonaktifkan. Apa yang dikatakan itu ternyata bermasalah. Nah, dasar itu tadi kita dorong kepada Kompolnas. Pengalaman pahit ini, Kompolnas kemudian melakukan fungsi pengawasan yang ada di dalam tim. Supaya betul-betul bisa mengontrol tim ini sehingga tidak berlarut-larut. Ya kawan-kawannya, sekian terima kasih ya. Kaitan dengan waktu kemarin kan sempat menemui Prof. Pahut untuk meminta agar laporan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadierja itu dicabut saja karena terduga kelakunya sudah meninggal. Tapi kemudian akhirnya perkara itu ditarik ke barai skrim begitu Bang. Dan justru terlihat seperti seolah-olah tidak akan dicabut, tetap dilanjutkan penyelidikannya. Itu bagaimana menurut teman-teman tampakan sudah sempat bertemu dengan Pak Mahfok? Iya, tampak itu seungguhnya memfokuskan bahwa yang dihadapan kita itu adalah soal pembunuhan. Supaya fokus di pembunuhan ini memaksimalkan sehingga ada perkembangan signifikan. Nah oleh karena itu supaya kemudian penyidik kita ini fokus dan produktif, inilah yang kita dorong dimaksimalkan. Siapa katakanlah yang membunuh yang persi mereka tembak-menembak yang sekarang ini kemudian yang kita bilang itu ada 30 keanehan-keanehan. Dan keanehan ini kemudian sudah sebelumnya kemudian apa namanya dipertanyakan. Nah kita dorong supaya penyidik fokus di sana. Itu kawan-kawan. Pak 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 yakin seharusnya sudah bisa ada tersangkanya ya Bang? Oh iya kan ini kan kalau KUHAP mengatakan sebenarnya cukup dua barang bukti. Jangan lagi nanti ada alasan karena soal otopsi ada empat minggu lagi. Jadi itu kan salah satu alat bukti tetapi sangat tidak masuk akal keterangan saksi aja sekarang ini belum dipanggil. Sambil katakanlah hasil pisum otopsi itu kemudian ditunggu tetapi ada bukti-bukti digital forensiknya kemudian surat-surat elektroniknya itu kan segera bisa dicukup dua bukti kok. Udah ada yang mengaku pembunuhnya siapa yang menyuruh dia membunuh. Nah inilah yang dikembangkan polisi. Siapa yang menghilangkan CCTV kemudian siapa yang menyimpan recorder. Kan tiga hari itu yang mereka mainkan itu. Nah itu yang kita minta dibongkar jangan sampai ada ditutup-tutupi. Itu ya. Makasih ya kawan-kawan ya. Terima kasih telah menonton.